Terima kasih buat Kak Insan Saya buka dulu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mengawali kegiatan pembelajaran pada malam hari ini Kita berdoa Berdoa dimulai Berdoa selesai Bagaimana kabar kalian hari ini? Halo Sudah ada 17 siswa ya? 17 siswa yang sudah hadir Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya Suara saya terdengar atau putus-putus? Terdengar Kak Terdengar ya? Oke Oke Perkenalkan dulu ya Nama saya Kak Yoga Kalau nama panjangnya itu adalah Prayoga Dwi Wibowo Biasa dipanggilnya Kak Yoga Apa namanya itu Kegiatan saya hari ini itu Apa namanya itu Saya selain mengajar di gimbal, horea digital Saya juga menjadi seorang guru Guru Tentu saja guru PPKN ya Guru pendidikan Pancasila dan keluarga negaraan Di Madrasa Alia Negeri 10 Jakarta Jadi kesibukan saya hari ini Selain mengajar di bimbel Saya juga Mengajar juga di Man 10 Jakarta Dengan mata pelajarannya itu adalah PPKN Seperti itu Jadi Kalau kita hari ini pengen belajar TWK Tidak terlepas dengan materi pelajaran PPKN Seperti itu Ya Seperti itu Ya Bunga PNS Tapi Apa namanya Sedang menuju ke P3K Seperti itu Ya Nah Hari ini kita mau ngebahas materi Bukan materi ya Tapi soal Soal yang kemarin sudah kalian kerjakan Seperti itu Nah Saya mau tanya dulu deh Soal yang kemarin itu Menurut kalian itu Susah? Gampang? Atau bagaimana? Soal yang ini nih Ayo Soal yang ini itu susah? Gampang? Atau bagaimana? Coba komen di Kalimannya itu kayak banyak yang sama Banyak yang menjebak Oke Iya Nah Terutama di mana? Terutama di mana? Saya mau tanya dulu deh Ada beberapa soal sih Lima soal ke bawah gitu Kak Lima soal ke bawah Berarti yang ini Dua senjilan Kayak beli negara Nasionalisme itu saya kadang suka kebalik Oke Sama sila-sila gitu Kak Kayak penerapannya dalam kehidupan sehari-hari Itu kadang kan sila kedua sama sila lima Hampir sama tuh Oke Sila kedua dengan sila kelima Oke Ada lagi? Silahkan yang mau berkomentar Itu Kak di kolom chat udah yang ngomong Banyak yang terkecoh Dari Adisha tuh Oke Banyak yang terkecoh Oke Ini baru satu soal ya Yang saya keluarkan Saya sudah menyiapkan Beberapa paket Soal yang nanti mungkin Kalau kalian Apa namanya itu Menjadi siswa di Hore digital Nanti bisa kita pelajarin Seperti itu Mumpung masih ada waktu ya Seperti itu Nah Apa namanya itu Perlu diinformasikan juga Jadi TWK itu sebenarnya ada dua ya Ada namanya TWK untuk kedinasan Dan TWK untuk akademik Seperti itu TWK untuk akademik itu Khususnya TWK Apa namanya itu Untuk masuk ke TNI dan polisi Seperti itu Nah namun Karena ini Lebih fokusnya Ke TWK kedinasan Seperti itu Jadi Di TWK kedinasan itu Ada 30 soal 5 soal Biasanya itu adalah Soal bahasa Indonesia Seperti itu Ya Nah Kemarin Saya sharing ya Saya sharing Waktu kemarin itu Saya mencoba Tes JPNS Mencoba Mencoba Melati Tes saya Karena saya sendiri pun Masih Apa namanya itu Baru lulus Kemudian jadi guru Diman 10 Saya tes Di waktu itu Tidak ada guru ya Karena PNS itu Tidak ada guru Saya tes Saya hanya Mengerjakan TWK Itu 10 menit Seperti itu 10 menit Dan alhamdulillah Nilai saya TWK nya doang TWK nya doang itu 110 Dalam waktu 10 menit Ya Jadi yang saya kerjakan Tips nya adalah Iya betul Adanya dosen Itu CPNS Jadi tips nya adalah Kalau dalam Mengerjakan soal TWK Kalian jangan Terkecoh sama Apa namanya itu Cari kata kunci Dari soal itu Apa sih Soal ini itu Pengen ke arah mana Seperti itu Dan terbukti Saya mengerjakan TWK itu Hanya membutuhkan Waktu 10 menit Alhamdulillah ya Dapat nilainya 110 TU saya itu Karena saya Gak suka dengan Matematika Terus terang TU saya hanya 105 Dan TKP saya 180 Nah Jadi silahkan Ditotalin aja tuh 180 105 Dan 110 Ya Tapi lawan saya Lawan saya itu Yang nilainya 450 Seperti itu Ya gak apa-apa Jadi Ya jadi Melatih Melatih Apa sih namanya itu Biar saya itu Latihan lagi Tips TWK Jadi jangan Dibaca soal Nah Baca inti Pertanyaannya aja Betul ya Nah hari ini Saya akan Mengajarin kalian Bagaimana Cari Cara menentukan Kata kunci Dari soal ini Sebenarnya Apa sih Yang dibahas Dari soal ini Nah Perlu kalian ketahui juga Biasanya Soal TWK Kedinasan Itu yang buat Itu bukan BKN nya Tapi TWK Kedinasan itu Biasanya yang Yang ngebuat Adalah seluruh dosen Yang ada di Universitas Negeri Di Indonesia Nah Mayoritas itu Semua dosen Yang membuat soal Dan tidak Apa namanya itu Perlu kalian ketahui Soalnya itu Tidak jauh dari Apa yang kalian pelajarin Waktu kalian sekolah Di SMA Seperti itu Cuman Masalahnya adalah Masalahnya ya Saya sebagai guru Juga tahu nih Anak zaman sekarang itu Paling males Dengan pelajaran PPKN Benar atau benar Coba Coba komen Di kolom komentar Pelajaran PPKN itu Paling ngebosenin Ya kan Gurunya bikin ngantuk Nah Tapi Sekarang kalian mulai sadar Ternyata TWK itu adalah Berkaitan dengan PPKN Betapa pentingnya Buat masuk sekolah Kedinasan Seperti itu Ya tapi Tidak apa-apa Mumpung kalian Masih ada kesempatan Saya sendiri Kalau bikin soal itu Ke siswa saya Juga hampir sama Dengan soal TWK Dan Alhamdulillah Anak murid saya Juga sama Pusingnya Biar Pak Yuga Kalau bikin soal itu Jangan mirip-mirip Apa Opsinya Kayak gitu Nah itulah jebakan saya Untuk Bagaimana cara Kalian Untuk memahami Dari maksud Dari soal ini Nah Kalau dalam dunia Guru ya Dalam dunia guru itu Ada tingkatannya tuh Nah Ada C1 C2 C3 Jadi yang saya buat ini Adalah Mayoritas C3 Tentang analisis Kayak gitu C3 C4 Kayak gitu Oke Sudah siap ya Sharing dari saya Dulu waktu SMA Banyak banget Soal hafalannya PPK Dan gurunya Kilar Oke Yang bilang Guru SMA Dulu kilar Guru PKN Tenang Kayu Gak Kilar kok Ngantai kita Bercanda Guru Guru PPKN Kilar Oke Oh iya Saya sharing dulu nih Dulu juga Saya Orang yang Pertama kali Juga ngebenci Dengan PPKN Saya Paling benci Dengan pelajaran PPKN Nah kenapa Karena Di jaman saya PPKN itu Jam terakhir Jam terakhir Di jam 2 siang Sampai Jam 3 Atau Setengah 4 Setengah 4 Sore Nah Udah kayak begitu Gurunya ceramah Kayak gitu Nah udah semakin Pusing lah Tapi Kenapa saya jadi guru PPKN Ya mungkin Inilah Ya Nasib saya Seperti itu Jadi ya Ngerasain bagaimana Caranya Ngajarin Anak-anak PPKN Seperti itu Nah dulu Apa namanya Saya sendiri Terus terang ya Sama kayak kalian nih Banyak hafalan Terutama Pasal Dari pasal 1 Sampai pasal 37 Dan alhamdulillah Alhamdulillah ya Saya kelas 10 SMA Itu sudah hafal Undang-Undang Dasar 1945 Dari pasal 1 Sampai pasal 37 Nah Kemudian Melanjut Di kuliah Saya kuliah Di UNJ Di UNJ Itu Kita belajar Bukan hanya PPKN saja Tapi kita belajar Hukum pidana Hukum perdata Hukum dagang Hukum waris Semua hukum Kita pelajarin Kayak gitu Jadi Sedikit-sedikit Saya paham Tentang hukum pidana Hukum perdata Seperti itu Nah Oke Jadi Tutor Cara hafalinnya Ada nanti tipsnya Bagaimana Cara Menghapal Undang-Undang Dasar Kayak gitu Kalau saya Sebuti nih Dari pasal 1 Sampai pasal 37 Kelar ini kelas Misal Nih Kita tes aja nih Pasal berapa coba Yang kira-kira keluar itu Misalnya Kita tes Oke Ada yang angkat tangan Silahkan Pasal 30 Pasal 30 itu Tentang pertahanan negara 29 ayat 2 Tentang kebebasan memeluk agama Pasal 31 Tentang pendidikan Setiap anak mendapatkan pendidikan yang layak Nah Pasal 30 Pasal 30 itu Yang sering keluar itu Tentang komponen utama Ada komponen utama Komponen pendukung Nah Komponen utamanya itu siapa? Komponen utamanya itu adalah TNI dan polisi Kemudian Kalau komponen pendukung Itu adalah Tentang Warga negara Indonesia Ya Nah Masyarakat Pasal 12 Nah Pasal 12 itu Mengenai Tentang negara Dalam keadaan bahaya 29 ayat 2 29 ayat 2 itu Setiap orang Diberikan kebebasan Memeluk agama Dan kepercayaan Pasal 33 Tentang ekonomi Bumi Laut Dan air Yang ada di Indonesia Dikuasai oleh negara Nah Untuk kesejahteraan bersama Pasal 34 Fakir miskin Dan anak telantar Dipelihara oleh negara 34 juga berbicara Tentang adanya Jaminan kesehatan Nah Jam sostek Nah Fasilitas kesehatan Nah Pasal 28 Ini mematikan ya Pasal 28 itu Tentang HAM Nah 28 doang Tentang kebebasan Berpendapat 28A Tentang Hak hidup Kemudian 28B Tentang Membentuk keluarga Seperti itu Tips ngapalinnya Nanti kita Belajar ya Seperti itu Sudah terujikan Nah Coba sebutin lagi Pasal 37 Tentang tata cara Perubahan undang-undang dasar Pasal 7 Pasal 7 Tentang Apa namanya itu Pemberhentian presiden Pasal 25 Tentang wilayah negara Indonesia Ayo 36A 36A itu Tentang lambang negara Bineka Tenggal Ika Pasal 22 Tentang DPR Kayak gitu Nah Jadi Langsung aja kak Dari awal Nampil akhir aja kak Kan udah saya bilang Kalau Kalian Memuji saya Kelar ini Satu Satu jam ya Seperti itu Oke Kita bukan bahas Langsung bahas Udah Tapi gak apa-apa ya Biar kalian itu Tahu nih ya Seperti itu Oke Nanti kita sharing-sharing ya Seperti itu Sudah siap ya Kita ngebahas soal Nah Oke Kita Lihat dari soal ini Di sini Saya pengen Kalian itu Bukan menghafal Mengingat soalnya Tapi memahami dari Soal ini Tipsnya itu Nah Di sini ada Kata kunci utamanya Saya kasih warna kuning Warna kuning adalah Kata kuncinya Yang ditanyakan di sini Kata kuncinya adalah Pancasila lahir Bersamaan dengan Lahirnya bangsa Indonesia Itu kata kuncinya Nah Ya Pancasila lahir Bersamaan dengan Lahirnya bangsa Indonesia Maka Fungsi dan Kedudukan Pancasila Sebagai Sebagai apa Fungsi dan Kedudukan Pancasila Nah Jadi Jawabannya yang mana Saya kasih warna apa ya Hijau aja deh Ayo Coba Silahkan tanya Jawab di kolom komentar Nah Kalian terkecoh di sini ya Yang ditanyakan adalah Pancasila lahir Bersamaan dengan Lahirnya bangsa Indonesia Maka Jawaban yang benar adalah Yang B Sebagai jiwa bangsa Nah Kalau sebagai Kepribadian Kepribadian itu Yang Membedakan Dengan Bangsa lain Nah Jadi di bangsa lain itu Tidak ada namanya Pancasila Seperti itu Inilah Yang membedakan Dengan Bangsa lain Kalau pandangan hidup Ini adalah Petunjuk Petunjuk Atau Tuntunan Tuntunan Nah Atau bisa juga Disebut juga dengan Kristalisasi nilai-nilai Kristalisasi Nilai-nilai Nah Seperti itu Ya Nah Jadi ini hanya sebagai Petunjuk Nah Kalau yang sebagai Dasar negara Ini artinya Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Nah Ini yang saya kasih Tanda ini ya Biar kalian memahami Petunjuk Nah Kalau dasar negara itu Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Jadi Dari Pemerintah pusat Sampai Pemerintah daerah Itu harus Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan Nah Sebagai cita-cita Dan tujuan Ini Sudah tercantum Sudah tercantum Dalam Pembukaan Biar kalian Bisa mencatat Pembukaan UUD 1945 Alinea Keempat Nah Ada yang tahu enggak Apa cita-cita Dan negara kita Alinea keempat Ada empat Ayo Segenap bangsa Indonesia Dan seluruh Tumpah darah Indonesia Melindungi Segenap bangsa Intinya Melindungi Nah Kemudian Memajukan Kesejahteraan Umum Memajukan Nah Kesejahteraan Nah Kesejahteraan Kemudian Mencerdaskan Nah Mencerdaskan Kehidupan Dan yang terakhir Melaksanakan Ketertiban Nah Seperti itu Inilah cita-cita Dan tujuan Negara kita Nah Seperti itu Jadi Kalau dilihat Dari konteks Dari soal ini Yang ditanyakan adalah Pancasila lahir Bersamaan Dengan lahirnya Bangsa Indonesia Maka Jawabannya Adalah Yang B Seperti itu Oke Nah Paham ya Oh iya Fungsi Pancasila itu Ada tiga ya Fungsi Pancasila itu Ada tiga Yang pertama Sebagai dasar negara Ya Sebagai dasar negara Yang kedua Sebagai ideologi Bangsa Sebagai ideologi Nah Yang ketiga Adalah Sebagai Pedoman Pedoman hidup Berbangsa Beda ya Pedoman itu Artinya Segala tingkah laku Kita Harus sesuai Dengan Pancasila Perbedaan antara Pandangan Dan pedoman hidup Kalau pedoman itu Segala tingkah laku Kita Harus sesuai Dengan Pancasila Nah Kalau ideologi Ideologi itu Diambil dari dua suku kata Idea dan Logos Idea itu Artinya gagasan Logos itu Artinya ilmu Seperti itu Nah Itu Fungsi Pancasila Kedudukan Pancasila Itu ada Sebagai Kepribadian Jiwa bangsa Moral pembangunan Sumber dari Segala sumber hukum Kemudian Apalagi itu Falsafa bangsa Cita-cita dan tujuan Seperti itu Nah Kalau falsafa Ini dia nanya nih Kak Bedanya Pancasila Sebagai ideologi Dan falsafa bangsa Kalau sebagai ideologi itu Cita-cita yang ingin dicapai Nah Tapi Dalam ideologi itu Cita-citanya itu Masih bersifat Abstrak Makanya Dijelaskan nih Pancasila sebagai cita-cita Dan tujuan Ini tercantum Di dalam Pembukaan Kalau sebagai falsafa Artinya Falsafa itu Ilmu yang Yang mempelajari Kebijakan Eh kebajikan Ilmu yang mempelajari Tentang kebajikan Seperti itu Kebijaksanaan Nah Itu falsafa Jadi Beda ya Kalau kita mau Apa namanya itu Mengkaji lebih dalam Secara filsafat Ada namanya nanti Aspek ontologis Ada epistemologis Aksiologis Nah itu lebih dalam lagi Kalau kalian Mungkin yang hari ini Kuliah Filsafat itu Pasti sudah tahu ya Aspek Ontologis Aksiologis Dan Epistemologis Seperti itu Oke Nah Kemudian juga Nilai Pancasila itu Ada tiga Nilai Pancasila Yang pertama Sebagai nilai dasar Nilai dasar itu Ya Nilai Pancasila Ini Supaya Jadi catatan kalian Oke Catatan Nilai Pancasila Itu Yang pertama Ada Satu Nilai dasar Apa itu kak Nilai dasar Nilai dasar itu Nilai Nilai Yang tidak bisa Diubah Sampai kapanpun Nah Di nilai dasar ini Ada lima Ada nilai Ketuhanan Ada nilai Kemanusiaan Ada nilai Ada nilai Kemanusiaan Ada nilai Persatuan Seperti itu Ada nilai Persatuan Ada nilai Kerakyatan Ada nilai Keadilan Nah ini nilai Dasar Nilai yang Nggak bisa Diubah Kemudian Yang kedua Ada namanya Nilai Instrumental Apa itu kak Nilai instrumental Nilai Yang ada Di dalam Batang tubuh Undang-Undang Dasar Nah Batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 Nah Maksudnya apa kak Maksudnya Kayak begini Yang pertama kan Ada nilai ketuhanan Nilai ketuhanan ini Dijelaskan di dalam Pasal 29 Tentang agama Nilai kemanusiaan Dijelaskan di dalam Pasal 28A Sampai 28J Nilai persatuan Dijelaskan di dalam Pasal 1 Ayat 1 Pasal 18 Pasal 25 Pasal 35 36A 36B Nah Seperti itu Nilai kerakyatan Itu dijelaskan di dalam Pasal 2 Pasal 22E Ayat 1 Nah Seperti itu Itu nilai kerakyatan Nilai keadilan Nilai keadilan ini Dijelaskan di dalam Pasal 31 32 33 Dan 34 Nah itu Maksudnya ya Maksud dari nilai Instrumental Nah Yang ketiga Ada namanya Nilai praksis Nilai Nilai ini Nilai yang Ada di dalam Kehidupan Sehari-hari Nah Ini Ada 45 butir Pengamalan Pancasila Dan yang kalian Terkecoh-kecoh disini 45 butir Pengamalan Pancasila Betul apa? Betul Kalian pasti Tidak bisa Membedakan Antara sila Satu Dengan sila Kedua Sila Dua Dengan sila Kelima Sila Kedua Tiga Sila Kedua Dengan sila Ketiga Seperti itu Nah Jadi inilah ya Tentang Pancasila Seperti itu Oke Nah Sampai disini Sudah paham Atau Ada yang mau bertanya Silahkan Ada 45 butir Ya Sila Dua Dan sila Lima Sulit Dibedakan Oke Nanti Kalau ada soalnya Kita bedah ya Seperti itu Nah Dari soal Nomor satu Ada yang mau Ditanyakan Silahkan Ya Sebenarnya hampir sama Fawaz ya Nilai praktis sama nilai praksis itu hampir sama Hanya penyebutannya saja Seperti itu Ya Nilai praksis itu intinya nilai yang ada dalam kehidupan sehari-hari Ya Oke Oke Kita lanjutkan Nah Ini dia Kemarin saya dapat Ini ya Dapat masukkan nih Katanya Kalian terkecah disini nih Ciri khas Yang ditanyakan adalah Ciri khas utama bangsa Indonesia Nah Disini ciri khas utama Kalau kita Perhatikan Ciri khas orang Indonesia itu Pasti ya gotong royong Bener gak Nah Tapi Jangan terkecoh Ciri khas orang Indonesia Itu bukan gotong royong Tapi Ciri khas orang Indonesia adalah Yang berketuhanan Yang maesah Makanya Pancasila yang pertama itu Adalah ketuhanan Seperti itu Itulah yang membedakan kita dengan bangsa lain Seperti itu Jadi orang-orang Indonesia itu Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Nah Seperti itu ya Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Seperti itu Ada enam agama yang sudah diakui oleh Indonesia Islam Protestan Katolik Hindu Buddha Dan Kongucu Selain ada enam agama Ada kepercayaan Ada kepercayaan animisme Dinamisme Dan masih banyak lain Ya Contoh Misalnya ada Kepercayaan Kalau tidak salah itu Kejawen ya Islam Kejawen ya Kalau tidak salah ya Ada tuh Kejawen Kejawen Kayak gitu Nah jadi Ciri khas orang Indonesia itu Yang paling utama Adalah ketuhanan yang maesah Makanya dijelaskan Di dalam pasal 29 Ayat 1 Negara Indonesia Adalah negara yang berketuhanan yang maesah Lalu pasal 29 Ayat 2 nya Setiap warga negara Diberikan kebebasan memeluk agama dan kepercayaan Seperti itu Dan negara menjamin akan hal itu Oke Sudah clear ya Ada pertanyaan dari soal nomor 2 Silahkan Boleh diulang di mana tuh Parida Diulang di bagian mana Coba Ciri khas orang Indonesia ini Adalah orang-orang yang berketuhanan yang maesah Kenapa? Karena dijelaskan di dalam pasal 29 Ayat 1 Ya kan Negara Indonesia adalah negara yang berketuhanan yang maesah Lalu Ayat 2 nya dikatakan Setiap warga negara bebas Memeluk agama dan kepercayaan Negara menjamin akan hal itu Seperti itu Nah jadi Baik lagi ya Makanya ciri khas utama Bangsa Indonesia adalah ketuhanan yang maesah Oke Saya mau minta maaf dulu Apabila suara saya tidak terdengar Dikarenakan rumah saya ini Dekat dengan bandara ya Dekat dengan bandara Soekarno-Hatta Jadi setiap 5 menit sekali Itu pesawat terbang selalu hadir Ya Kayak gitu Ya Nah Oke kita lanjutkan Nah disini ada kata kunci nomor 3 Yaitu implementasi Apa itu implementasi? Ada yang tahu nggak? Implementasi itu apa sih? Dalam kehidupan nyata Nah Implementasi apa? Implementasi itu apa sih? Ayo Ya betul Melia Implementasi itu adalah penerapan Pelaksanaan dalam kehidupan nyata Disini ada kata Sebagai dasar negara Pelaksanaan dalam kehidupan nyata Pancasila Sebagai dasar negara Itu adalah Yang mana? Nah Sebagai dasar negara itu tadi apa? Oh ternyata dasar negara itu tertip penyelenggaraan pemerintahan Jadi warga negara Indonesia harus teratur Harus sesuai dengan aturan Berarti yang mana? Yang E Kayak gitu Nah Memasang sabuk pengaman saat mengendarai mobil Nah Kayak gitu Kalau yang A Mengikuti upacara kebangkitan Pancasila dengan khidmat Ini mungkin saja ya Sebagai Pedoman hidup bangsa Indonesia Memberikan bantuan Ini sebagai pedoman Mengerjakan tugas kantor Ini juga pedoman Pulang setelah jam kantor selesai Ini juga pedoman Pedoman itu artinya Segala tingkah laku kita Harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila Kayak gitu Itu ya Karena yang ditanyakan disini adalah sebagai dasar negara Oke Kita lanjutkan ya Soal nomor empat Nah Soal nomor empat ini adalah soal integritas Ada yang tahu enggak? Apa itu integritas? Ayo Integritas itu apa sih? Ayo Integritas Keutifat sikap secara utuh yang menggambarkan kebijaksanaan Oke Integritas itu adalah Intinya ya Intinya gini Antara ucapan dia Sama tindakan dia itu sama Kayak gitu Dia orangnya jujur Orangnya bertanggung jawab Itu intinya orang-orang yang berintegritas Kayak gitu Oke Nah Kita lihat disini kata kuncinya adalah Nah disini nih Sejalan dengan prinsip hidup hemat Dan jujur Nah udah jelas nih Bung Hatta tidak satu rupiah pun Uang negara dihambur-hamburkan Untuk pengeluaran di luar kedinasan Apalagi untuk kepentingan pribadi Ataupun keluarga Nah Maka Sikap Muhammad Hatta ini mencerminkan apa? Sudah banyak yang Sudah banyak yang paham nih ya Ini adalah orang-orang yang berintegritas Kayak gitu Kalau orang-orang profesional Ini sesuai dengan Tugas dan Wawenangnya Nah sesuai dengan tugas dan Wawenang Maksudnya kayak gimana Kak? Contohnya kayak begini Saya kan sebagai guru PPKN Tidak mungkin dong Saya disuruh ngajar Di Hore Digital Materinya TIU Nah itu tidak profesional Profesional itu adalah Sesuai dengan kemampuan kita Kayak gitu Kalau saya sebagai guru PPKN Ya saya ngajarin TWK Kalau saya sebagai guru matematika Saya ngajarin kalian TIU Kayak gitu Kalau saya sebagai psikolog Saya ngajarin kalian tentang TKP Kayak gitu Nah itu profesional Nah Catatannya adalah Supaya kalian paham Tentang integritas Integritas ini Dijelaskan Dijelaskan dalam Apa namanya itu Menurut KPK Dijelaskan oleh KPK Oleh KPK Ini ada 3 aspek nilai Ada 3 aspek Ada 3 aspek Dari integritas Nah Ada yang tahu nggak? Kira-kira apa? Apa? Yuk kira-kira Nah Nggak ada yang tahu? Nah Betul Ini kan Kalau Kalau saya urutin ya Ada namanya Aspek inti Aspek inti itu Yang pertama Orang-orang yang berintegritas Nomor 1 Adalah jujur Ya Kemudian nomor 2 Adalah tanggung jawab Tanggung jawab Nomor 3 Adalah disiplin Nah itu Inti Dari integritas Orangnya jujur Orangnya tanggung jawab Dan orangnya disiplin Kemudian Yang kedua Ada aspek Apalagi Sosial Nah Orang integritas Yang pertama Adalah berani Nah Sekarang pertanyaan saya Apa bedanya Orang yang bertanggung jawab Dengan orang yang berani? Silahkan Komen di kolom komentar Apa bedanya Orang yang bertanggung jawab Dengan orang yang berani? Ayo Kalau orang yang berani itu Dia mau mencoba Segala sesuatu Yang mungkin mempunyai resiko Tapi kalau Bertanggung jawab itu Dia berani mencoba Sekaligus Menanggung resiko Atas apa yang Menjadi pilihannya dia Oke Berarti intinya Orang yang berani Belum Belum berani mengambil resiko Atau orang bertanggung jawab Yang belum mengambil resiko Beda kak Kalau berani itu Lebih kayak ke Gimana sih cara dia Untuk mau mencoba Sesuatu Sedangkan Kalau bertanggung jawab itu Sikap dia Untuk menanggung Semua akibat Dari apa yang telah Dia putuskan Oke Jadi intinya Orang yang berani itu Dia belum memikirkan resikonya Itu berani Tapi kalau orang tanggung jawab Dia sudah paham Apa itu resikonya Kayak gitu Dia sudah memikirkan Resikonya itu apa Kalau dia melakukan hal itu Kayak gitu Itulah perbedaan antara Tanggung jawab dan berani Kemudian Yang kedua Dari sikap sosial Adalah peduli Nah Terus apa lagi coba Dari aspek sosial Ada yang tahu gak Kira-kira Selain berani Peduli Simpati Empati Simpati Empati Masih kurang tepat Beslon Oke Adil Betul Nah Apa bedanya Adil Dengan keadilan Ayo loh Kemanusiaan Yang adil Dan beradab Keadilan Sosial Bagi seluruh Rakyat Indonesia Putus-putus ya Nah Disini lancar Oke Apa bedanya Adil Dengan keadilan Adil Dengan keadilan Apakah sama Atau berbeda Menurut pandangan kalian Ayo Ayo Coba Beslon Tadi yang jawab Adil Atau yang lainnya Ada 60 siswa ya Gokil Tekor kak Hektar 60 Biasanya cuma sampai 3 bulan 34 bulan Oke Berarti menarik TWK Silahkan dijawab Tadi Kera mau jawab ya Kera Pak Beslan tadi yang jawab Iya Kak Saya mau coba Ya silahkan Ya Kalau Adil itu intinya Kayak gimana caranya kita bersikap Sama rata Sesuai porsi Tapi kalau keadilan Itu proses Atau Apa ya Suatu Usaha Untuk melakukan Atau melaksanakan Adil Untuk melakukan Adil Berarti sama aja dong Kalau keadilan Ayo Oke Ada yang mau Berpendapat Silahkan Apa bedanya Adil dengan keadilan Ayo Ayo Ini kok pada Ramanya di chat semua ya Gak ada yang berani on mic Gitu deh tadi Cuma Pira Iya Di chat Sama Tapi biar Sebenarnya On mic aja gitu Misalnya kan gak Biar lo gak Silahkan Saya sambil minum kopi ya Takutnya ada yang Jatuh gak kebaca Atau kependam Jadi usahakan On mic ya Kayak Kaira Kayak Kaira Silahkan Menurut Dapat saya Kalau adil itu Disamaratakan Kalau keadilan itu Lebih membantu Pihak yang dirugikan Membantu Pihak yang dirugikan Oke Menarik Oke Ya Silahkan Kaira Kalau menurut saya ya Dari segi katanya Adil itu Kayak Gimana cara kita Berbuat Sesuai porsi Sama kepada Pihak tertentu Sedangkan Kalau keadilan itu Kayak dia Lebih jama Pihak yang Lebih Bersosial gitu Lebih Mencakup banyak Pihak Oke Terima kasih Kaira Sudah berani menjawab Nah Ini Dari Matsalul Ala Kalau adil itu Pada satu orang Kalau keadilan itu Pada banyak orang Oke Menarik ya Nah Intinya gini Adil itu adalah Memberikan hak yang sama Kepada semua orang Tanpa terkecuali Itu namanya adil Contoh Saya mendapatkan pendidikan Kalian mendapatkan pendidikan Kealisan mendapatkan pendidikan Terus Pawas mendapatkan pendidikan Itu namanya adil Adil itu memberikan sesuatu Sesuai dengan Porsinya Sesuai dengan Apa yang harusnya Dia dapatkan Kayak gitu Tapi kalau keadilan Dilihat dari Kedudukannya Contohnya kayak begini Setiap warga negara Wajib membayar pajak Itu namanya Adil Atau berkadilan Ayo Semua Warga negara Wajib membayar pajak Itu konsep adil Atau keadilan Adil Keadilan Kenapa? Ayo Ayo Dicet banyak yang Jep keadilan Ayo kenapa? Ayo mana? Bayar pajak Wajib gak? Bagi warga negara Wajib Wajib Berarti adil Atau keadilan? Ayo Adil Adil Oke Bayar pajak itu Wajib bagi seluruh warga negara Indonesia Itu namanya adil Jadi Warga negara Indonesia Tanpa terkecuali Wajib membayar pajak Itu namanya Konsep adil Tidak disamaratakan Ya gitu Eh apa namanya itu Mendapatkan hak yang sama Tapi Beda konteksnya Kayak begini Kita sama-sama Bayar pajak Katakanlah saya Sebagai pejabat negara Terus saya bayar pajaknya Disamaratakan Dengan rakyat biasa Itu adil Atau berkeadilan Nah Kalau misalnya Saya sebagai pejabat Sebagai pejabat negara Bayar pajaknya itu Disamaratakan Dengan warga miskin Itu adil Atau berkeadilan Atau gak keadilan Ayo Adil Ayo Jadi saya orang kaya nih Misalnya Saya orang kaya Bayar pajaknya itu Disamaratakan nih Dengan kalian Sebagai warga biasa Itu namanya apa Masih konsep adil gak Adil Masih konsep adil Tapi Kalau keadilan itu Dilihat dari Kedudukannya Kedudukannya dia Sebagai warga negara Seperti itu Nah jadi Adil itu Memberikan hak yang sama Kepada semua orang Tanpa terkecuali Itu namanya adil Kalau keadilan Dilihat dulu Dilihat dulu Porsinya Dilihat dulu Dari Kedudukannya dia Sebagai warga negara Makanya bayar pajak itu Dilihat dari Apa namanya itu Penghasilannya dia Apakah penghasilannya itu Di bawah UMR Apakah penghasilannya itu Di atas 10 juta Nah itu berbeda-beda Setiap orang Tapi semua warga negara Indonesia Wajib membayar pajak Itu namanya Adil Seperti itu Kalau disamaratakan Membayar pajaknya Itu namanya Tidak berkeadilan Seperti itu Tidak adil lah Seperti itu Nah itu ya Bedain ya Betul ya Tadi ada yang Betul nih Saya pengen Meluruskan juga nih Yang dikatakan oleh Mat Salul Itu juga betul Adil itu Lebih kaitannya Kepada satu orang Itu adil Konsep adil Kalau keadilan Dilihat dari Banyaknya orang Yang terdampak Dari hal itu Nah Ya Nah jadi Adil itu untuk Satu orang Lebih dilihat dari Satu orang Subjeknya Kalau keadilan Itu lebih kebanyak orang Nah Jadi Beda ya Antara adil Dan berkeadilan Kemudian yang ketiga Ada namanya Etos kerja Etos kerja disini Ada tiga Yang pertama Mandiri Mandiri itu apa sih Mandi sendiri Atau apa Silahkan coba Bang 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 mandiri Bang mandiri Mandiri itu apa sih Mampu berdiri pada Diri sendiri Mampu berdiri pada Diri sendiri Biasanya disuapin kah Atau gimana Diri sendiri Mandiri itu Tidak berbentung Pada orang lain Oke Bertanggung jawab Akan diri sendiri Oke Betul juga Mandiri itu intinya Tidak berpangku tangan Kepada orang lain Dan dia bertanggung jawab Atas apa yang dia kerjakan Nah itu mandiri Kemudian Aspek Etos kerja yang kedua Adalah Berkaitan Dengan Hah Kerja keras Betul Kerja keras Nah Dan yang terakhir Adalah apa Kira-kira Sederhana Nah Betul Inilah konsep dari integritas Kalian pernah denger enggak Apa bedanya Integritas dengan kredibilitas Integritas Apa perbedaan dengan Apa Apa Perbedaan antara Integritas Dengan Kredibilitas Pernah denger enggak Istilah ini Pernah kak Pernah Kalau Kalau integritas Itu Menyangkut dengan Urusan hati Seperti Kayak yang tadi Sembilan aspek tadi Kejujuran Dan lain-lain Sedangkan Kalau kredibilitas Kredibel Artinya kayak Kecukupan Maksudnya dia cakep Ya Dari Segi Kepala Atau otak Intelijensi Serta kemampuan Oke Betul ya Integritas ini Berkaitan dengan Hati kalian Atau perasaan kalian Tapi Kalau kredibilitas Ini Berdasarkan Kemampuan Atau Istilahnya Apa ya Iya benar Intelijensi Intelijensi Nah Cakapan kalian Inilah perbedaan Antara Atau Bisa juga dengan Kecerdasan Nah Kecerdasan Seseorang Nah Itu perbedaan Antara Integritas Dengan kredibilitas Seperti itu Sudah jelas Terkait dengan Materi Integritas Sudah ya Jelas Lanjut Lanjut Oke Nomor Lima Di sini ada Kalimat Ada kalimat Unsur Pemersatu Di antara Warga negara Indonesia Kita Garis bawahi Kemudian Relah berkorban Relah berkorban Ini lebih Kaitannya ke Patriotisme Nah Menempatkan Kepentingan Bangsa Dan negara Di atas Kepentingan Pribadi Atau golongan Adalah Contoh Ayo Yang mana Kira-kira Jawabannya Apa hubungan Antara Pemersatu Di antara Warga Negara Indonesia Dengan semangat Relah Berkorban Ayo Apa hubungannya Nah Sudah Jawab C A E Jadi Jawaban Yang tepat Adalah Hubungan Antara Ham Dengan Pancasila Kenapa Karena Relah berkorban Atau berkaitan Dengan Bela Negara Ini Kaitannya Dengan Hak Dan Kewajiban Jadi Bela Negara Itu Adalah Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia Nah Disini Ada Kata Menempatkan Kepentingan Bangsa Di atas Kepentingan Pribadi Jadi Saya Kasih catatannya Disini Bela Negara Adalah Hak Dan Kewajiban Saya Sebagai Warga Negara Sebagai Warga Negara Indonesia Nah Dijelaskan Dijelaskan Dalam Pasal 27 Ayat 3 Dan 30 Ayat 1 Nah Seperti Itu Ya Jadi Bela Negara Adalah Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia Oke Jadi Jawabannya Adalah Yang E Lanjut Nomor 6 Kalau Yang B Itu Gimana Oke Ajudan Presiden Amin Ya Ajudan Presiden Nah Yang B Hubungan Pancasila Yang Hierarki Piramidal Artinya Apa Pancasila Kan Dari Nilai Ketuhanan Saya Scroll lagi Ke atas Nah Ini kan Ada nilai Ketuhanan Nilai Kemanusiaan Nilai Persatuan Sampai Nilai Keadilan Artinya Hierarki Piramidal Itu Artinya Saling Berkaitan Satu Sama Lain Jadi Antara Silanya Tidak Bisa Dipisahkan Antara Sila Kesatu Menjiwai Sila Kedua Menjiwai Sila Ketiga Seperti Itu Dan Seterusnya Sila Kelima Menjiwai Sila Kerakyatan Sila Persatuan Sila Kemanusiaan Jadi Maksud Dari Hubungan Pancasila Yang Hierarki Piramidal Artinya Hubungan Pancasila Itu Antara Silanya Saling Berkaitan Satu Sama Lain Tidak Boleh Dipisahkan Yang Paling Utama Adalah Sila Ketuhanan Nah Seperti Itu Ya Nah Seperti Itu Ya Judan Presiden Ya Nggak Boleh Nggak Boleh Berpindah Jadi Intinya Saling Berkaitan Saling Berkesinambingan Seperti Itu Oke Kita Lanjutkan Nomor 6 Keberagaman Suku Adat Merupakan Kasana Dalam Masyarakat Indonesia Oke Nah Akan Tetapi Bangsa Indonesia Mempunyai Satu Bahasa Pemersatu Pernyataan Tersebut Menunjukkan Bahwa Indonesia Indonesia Adalah Negara Yang Beraneka Ragam Suku Adat Istiadat Akan Tetapi Bangsa Indonesia Mempunyai Satu Bahasa Pemersatu Yaitu Sebagai Menunjukkan Bahwa Kita Eliminasi Nah Kita Pakai Konsep Eliminasi Bangsa Indonesia Merupakan Bangsa Yang Majemuk Oke Kita Simpen Dulu Indonesia Satu-satunya Negara Majemuk Apakah Indonesia Doang Sebagai Satu-satunya Negara Majemuk Ayo Menurut Kalian Apakah Indonesia Satu-satunya Enggak Enggak Kan Nah Jadi Yang B Sudah Pasti Salah Jumlah Suku Bangsa Indonesia Terbesar Di Dunia Apakah Suku Bangsa Indonesia Terbesar Belum Tentu Ada Jumlah Negara Yang Banyak Suku Bangsanya Masyarakat Indonesia Peduli Terhadap Bahasa Daerah Enggak Banyak Warga Negara Kita Yang Enggak Peduli Dengan Bahasa Daerah Enggak Peduli Masa Bodoh Adat Istiadat Masyarakat Indonesia Masih Dilestarikan Apakah Masih Tetap Dilestarikan Menurut Kalian Yang E Iya Tapi Tidak Nyambung Nah Yang Ditanyakan Disini Adalah Bahasa Tiap Daerah Pun Beragam Tapi Ini Tidak Ada Kaitannya Dari Soal Yang Ditanyakan Nah Ya Maka Ini Juga Salah Jawaban Yang Paling Tepat Adalah Yang A Seperti Itu Nah Oke Nomor Tujuh Ada Yang Tidak Oke Rini Teman Yang Berencana Merayakan Ulang Tahun Nah Akan Tetapi Bertepatan Dengan Hari Pelaksanaan Tersebut Ada Tetangga Yang Meninggal Dunia Nah Ini Penyebabnya Rini Memutuskan Membatalkan Acara Pesta Ulang Tahun Sikap Apa Yang Tercermin Dari Rini Ayo D Kak Tengang Rasa Kenapa Enggak Menghormati Kenapa Kalian Enggak Milih E Ayo Kalau Jujur Udah Pasti Salah Ya Saya Langsung Eliminasi Jujur Salah Bersahabat Mungkin Saja Persatuan Enggak Ada Kayakannya Orang Meninggal Dengan Acara Pesta Ulang Tahun Itu Ada Persatuan Tuh Enggak Ini Tenggang Rasa Oke Menghormati Bisa Saja Apa Tuh Masuk BPK Ayo Yang mana Kira-kira Bersahabat Tenggang Rasa Atau Menghormati Ayo Tenggang Rasa Apa Bedanya Dengan Menghormati Kalau Tenggang Rasa Itu Gimana Kita Untuk Merasakan Yang Orang Lain Rasakan Tapi Kalau Menghormati Ya Ya Sudah Menghargai Menjunjung Tinggi Mentaati Atau Dan Sebagainya Intinya Kalau Tenggang Rasa Itu Ada Perasaan Di mana Kita Merasa Seperti Orang Lain Di Pihak Selain Kita Oke Terima Terima Kasih Kairah Ini Ada Juga Karena Kalau Menghormati Belum Tentu Tenggang Rasa Kalau Rio Tenggang Rasa Disertai Dengan Tindakan Langsung Kalau Menghormati Belum Tentu Ada Tindakan Oke Berarti Disini kan Konteksnya Adalah Dia Pengen Ulang Tahun Merayakan Ulang Tahun Ada Tetangganya Meninggal Dunia Dia Membatalkan Acara Pesta Ulang Tahun Berarti Ini Adalah Sikap Yang Tenggang Rasa Kayak Gitu Ya Kalau Menghormati Itu Dia Lebih Konteksnya Dalam Hal Ibadah Mungkin Ya Dalam Hal Ibadah Ataupun Dalam Hal Yang Lain Seperti Itu Ya Betul Nah Inilah Perbedaan Antara Simpati Dan Empati Nah Ya Saya Saya Mau Jelasin Perbedaan Menurut Pandangan Saya Perbedaan Antara Simpati Dan Empati Simpati Itu bukan Kartu Simpati Itu Dia Orangnya Kepuan Benar Enggak Simpati Itu orangnya Kepuan Menurut Kalian Benar Atau Salah Nah Ayo Bukan Kepo Sikak Lebih Tepatnya Sikak Itu Suka Apa Ya Ikut Serta Merasakan Keadaan Orang Lain Gitu Apa Iya Iya Maksudnya Misalnya Ada Orang Yang Kayak Gini Terus Dia Itu Apa Ya Merasa Kalau Dirinya Itu Juga Ikut Serta Sebagai Orang Itu Apa Bedanya Dengan Empati Ayo Kalau Empati Lebih Dalam Daripada Simpati Menurut Saya Karena Kalau Empati Itu Hubungannya Lebih Kehati Gak Tau Sih Kak Ngerang Kalau Empati Misalkan Kalau Simpati Tertarik Ada Acara Ini Ada Acara Ini Aku Ikut Kayaknya Itu Nanti Bermanfaat Tapi Kalau Empati Aku Kalau Dalam Bahasa Keren Itu Orang Kepo Pernah Kalian Ngerasain Di Posisi Dimana Kalian Lagi Ada Banyak Masalah Tiba Tiba Teman Kalian Nanya Lu Kenapa Sih Kok Lagi Murung Ya Nih Gue Lagi Diputusin Sama Pacar Gue Oh Diputusin Ya Yaudah Cari Yang Lain Udah Gitu Doang Teman Kita Nah Ditinggalin Ayang Nah Itu Namanya Orang-orang Kepo Nah Ya kan Dia Bener Emang Dia Ikut Merasakan Tapi Dia Hanya Ingin Sekedar Tahu Doang Kayak Gitu Nah Kayak Kakak Suka Kepo Waduh Kade Sinong Waduh Kade Sinong Nah Itu Ya Kalau Menurut Saya Pribadi Jadi Orang Simpati Itu Hanya Kepo Doang Tapi Kalau Orang Empati Dia Ikut Merasakan Penderitaan Orang Lain Penderitaan Orang Lain Dan Memiliki Solusi Dan Memiliki Solusi Atas Permasalahan Tersebut Nah Jadi Dia Sudah Tahu Masalah Orang Lain Dia Ikut Ngebantu Nah Kayak Gitu Jadi Dia Ikut Merasakan Penderitaan Orang Lain Disini Nah Saya Kasih Warna Hijau Tapi Dia Juga Memiliki Solusi Atas Permasalahan Tersebut Kayak Gitu Nah Menurut Pendapat Kalian Apakah Orang Yang Diputusin Cinta Itu Perlu Dikasih Solusi Atau Tidak Ayo Menurut Pendapat Kalian Perlu Ayo Ini Biar Kalian Tegang Tegang Amat Tergantung Kalau Dia Cepat Move on Susah Move on Perlu Si Nah Perlu Kak Perlu Biar Jadi Support System Aku Sampai In Tetap Gak Apa Duh Gak Gak Move on Gak 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 Move on Waduh Anak Gaman Sekarang Kalau Menurut Pendapat Saya Kalau Saya Sendiri Orang Putus Cinta Itu Tidak Perlu Dikasih Solusi Dia Itu Cukup Didengarkan Doang Kalau Menurut Pendapat Saya Pribadi Benar Gak Kayak Gitu Coba Aja Benar Pak Macam Pacaran Macam Pacaran Mau Pacaran Lulus Dulu Lulus MS Baru Pacaran Ya Betul Balik Lagi Ke Orang Jadi Setiap Orang Itu Beda Nah Ini Yang Sering Banget Di Tongkrongan Kita Orang Zaman Sekarang Itu Apa Namanya Itu Lemah Dimendengarkan Orang Lain Jadi Anak Zaman Sekarang Itu Dia Gak Bisa Mendengarkan Orang Lain Pernah Gak Sih Kalian Ada Di Posisi Kalian Lagi Nongkrong Kalian Ingin Curhat Ingin Mencurahkan Apa Yang Kalian Rasakan Tiba 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 Masalah Lu Enggak Ada Apa-Apanya Dengan Masalah Gua Kadang-kadang Suka Begitu Enggak Adu Nasib Betul Kan Adu Nasib Berarti Dia itu Tandanya Tidak Bisa Menjadi Pendengar Yang Baik Nah Kayak Gitu Jadi Dia Bukan Tipe Orang Yang Berempati Kalau Orang Yang Berempati Dia Ikut Merasakan Penderitaan Orang Lain Dia Bisa Memberikan Solusi Dari Permasalahan Tersebut Itu Orang Yang Mendengarkan Kayak Gitu Nah Dari KD Sih Ruka Aduh Oke Daripada Kita Curhat Nantinya Sesi Ini Nah Kita Lanjutkan Ada Buat Nama Nama KD Sini Nah Nomor Delapan Nomor Delapan Dito Sangat Mencintai Indonesia Nah Oke Kalau Sampai Sini Doang Kalau Mencintai Indonesia Ini Namanya Apa Nasionalis Patriotis Atau Bila Negara Kalau Mencintai Indonesia Nasionalis Kak Nasionalis Betul Nah Tapi Kita Lihat Lagi Oleh Karena Itu Dito Bercita-cita Menjadi Seorang TNI Kalau Dia Pengen Jadi TNI Dia Namanya Apa Bela Negara Bela Negara Bela Negara Kita Baca Lagi Kalau Bersedia Mengorbankan Jiwa Dan Raga Demi Bangsa Dan Negara Ini Namanya Apa Patriotis Yang Ditanyakan Disini Yang Ditanyakan Yang Ditanyakan Adalah Cita-cita Dito Nah Cita-cita Dito Mengandung Nilai Nah Cita-cita Dito Ambala Bela Bela Negara Bukan Bela Ayang Nah Catatannya Adalah Bela Negara Itu Dijelaskan Dijelaskan Dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Kalau tidak salah Pasal 9 Dijelaskan Bela Negara Yang pertama Adalah Belajar PPKN Tapi Anak Jaman Sekarang Disuruh Belajar PPKN Pasti Ogah-ogahan Itu Yang kedua Nah Bela Negara Kok Hapal Ya Hapal lah Dibilangkan Saya sudah Dibilang Saya itu Di Kuliahan Itu paham Tentang Undang-Undang Undang-Undang Bela Negara Undang-Undang TNI Undang-Undang Polisi Undang-Undang Otonomi Daerah Undang-Undang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Pernikahan Nah Yang kedua Itu adalah Pelatihan Dasar Militer Pelatihan Dasar Kemiliteran Apa itu Kak Contohnya Kalian pernah Dengar ini Enggak LDKS Pernah Kak Pelatihan Dasar Kemimpinan Siswa Nah Latihan Dasar Kemimpinan Siswa Nah Ya LDKS Atau Pernah Dengar Nggak Kalau Kalian Saat Ini Sedang Kuliah Ada Namanya Menua Menua Ini Juga Pelatihan Dasar Kemiliteran Resimen Resimen Mahasiswa Nah Lalu Yang kedua Menjadi Anggota TNI Atau Polisi Polri Secara Sukarela Nah Ini adalah Bela Negara Juga Yang keempat Adalah Bela Negara Sesuai Dengan Profesi Maksudnya Kayak Gimana Kak Contoh Saya Sebagai Guru Maka Saya Mendedikasikan Diri Saya Untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa Kayak Gitu Nah Ya Jadi Inilah Bela Negara Menurut Undang-Undang Nomor Tiga Tahun 2002 Pasal Sembilan Coba Aja Kalian Cek Coba Kalau Kalian Gak Percaya Biar Meyakinkan Diri Kalian Bener Gak Nah Kayak Gitu Oke Jadi Kalau yang ditanyakan Cita-cita Dito Maka Dia Namanya Bela Negara Kalau Dia Cuma Nyampe Dito Sangat Mencintai Indonesia Dito Dito Memperkenalkan Tarian Itu Namanya Nasionalis Kalau Misalnya Kayak Gini Dito Adalah Seorang Prajurit TNI Dia Mengorbankan Jiwa Raga Demi Bangsa Dan Negara Dito Gugur Dalam Pertempuran Di Papua Nah Semangat Dito Ini Mengandung Nilai Patriotisme Nah Patriotisme Ada yang Nanya nih Kak Bedanya Nasionalisme Sama Cinta Tanah Air Sebenarnya Nasionalisme Dan Cinta Tanah Air Itu Hampir Sama Tapi Konteksnya Contohnya Berbeda Misalnya nih Contoh dari Nasionalisme Adalah Dia Ikut Melastarikan Kesenian Itu Namanya Nasionalisme Tapi Kalau Cinta Tanah Air Dia Lebih Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri Seperti Itu Jadi Dia Bangga Menggunakan Atau Memakai Produk Produk Dalam Negeri Nah Bela Negara Ini Sudah Masuk Kategori Patriotis Dan Nasionalis Jadi Bela Negara Itu Adalah Sikap Dan Perilaku Kita Yang Dilandasi Cinta Dan Tanah Air Untuk Menjaga Keutuhan Negara Kita Itu Namanya Bela Negara Ya Kayak gitu Ya IW Jadi Nasionalisme Itu Lebih Perbedaannya Kepada Contohnya Kalau Nasionalisme Contohnya Itu Adalah Melestarikan Kesenian Kalau Cinta Tanah Air Lebih Kaitannya Kepada Produk Dalam Negeri Lebih Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri Oke Sekarang Saya Mau Tanya Sama Kalian Simak Ya Baik-baik Ya Presiden Ketiga Indonesia Yaitu Baharudin Yusuf Habibi Merupakan Salah Satu Anak Emas Yang Dimiliki Oleh Indonesia Dia Apa Namanya Itu Menjabat Di Perusahaan Pesawat Terbang Di Jerman Kemudian Presiden Soeharto Meminta Dia Untuk Kembali Lagi Ke Indonesia Tanpa Berpikir Panjang Presiden Habibi Melepaskan Jabatannya Di Jerman Dan Pulang Kembali Ke Indonesia Sikap Yang Dicerminkan Dalam Diri Habibi Adalah A Nasionalisme C Bela Negara D Integritas E Bertanggung Jawa Menurut Kalian Yang Mana A A Nasionalisme Jawa Negara Kenapa Nasionalisme Kenapa Nasionalisme Karena Dia cinta Tanah Air Dia Mengorbankan Jabatannya Oke Tadi Tadi ada yang Jawab Bela Negara Kenapa Bela Negara Ayo Karena Bela Negara Rela Melepaskan Jabatannya Di Jerman Demi Kembali Lagi Ke Indonesia Membangun Negara Indonesia Dengan Membuat Pesawat Terbang Sikap Habibi Mencerminkan Ayo Ayo Ingat Ingat ya Saya Kasih Warning Disini Patriotisme Adalah Semangat Rela Berkorban Rela Berkorban Untuk Kepentingan Bangsa Dan Negara Rela Berkorban Itu Bisa Dilakukan Secara Fisik Dan Materi Contoh Rela Berkorban Secara Fisik Kalian Gugur Dalam Pertempuran Itu Patriotisme Secara Materi Apa Contohnya Menurut Kalian Bayar Pajak Itu Termasuk Rela Berkorban Atau Tidak Ayo Ayo Bayar Pajak Tidak Tidak Karena Kewajiban Bayar Pajak Bela Negara Ayo Bayar Pajak Ini Termasuk Patriotis Atau Tidak Bela Negara Bela Pajak Kenapa Bela Negara Karena Mentaati Peraturan Salah Satu Indikator Tapi Bela Negara Ada Tempat Belajar PPKN Pelatihan Dasar Militer Menjadi TNI Profesi Ayo Patriotisme Jadi Sebenarnya Patriotisme Itu Ada Secara Fisik Ada Secara Materi Contoh Secara Materi Adalah Misalnya Bayar Pajak Atau Apa Namanya Itu Memberikan Sedekah Atau Kemudian Sebagainya Itu Termasuk Rela Berkorban Juga Tapi Rela Berkorban Untuk Dalam Hal Memberikan Materi Materi Itu Bisa Uang Bisa Ilmu Seperti Itu Nah Seperti Itu Jadi 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 Kalau Yang Tadi Kenapa Patriotisme Karena Disitu Ada Kalimat Habibie Rela Melepaskan Jabatannya Di Jerman Demi Kembali Pulang Ke Indonesia Kalau Dia Sudah Rela Melepaskan Jabatan Itu Adalah Semangat Patriotisme Nah Dia Rela Mengorbankan Kepentingan Pribadinya Di Atas Kepentingan Apa Namanya Dia Melepaskan Kepentingan Pribadi Dan Dia Lebih Memilih Kepentingan Bangsa Dan Negara Kenapa Nasionalisme Kan Dia Cinta Tanah Air Dia Pulang Untuk Memajukan Indonesia Kembali Nah Konteks Nasionalisme Itu Akan Berbeda Seperti Ini Contohnya Misal Saya Kasih Contoh Siapa Saya Eh Misalnya Maudi Ayunda Misalnya Maudi Ayunda Siapa Yang Tidak Kenal Dengan Maudi Ayunda Maudi Ayunda Itu Lulusan Dari Inggris Ya kan Kemudian Maudi Ayunda Dia Mendapatkan Tawaran Bekerja Di Inggris Dengan Gaji Yang Sangat Fantastis Maudi Ayunda Menolak Bekerja Di Inggris Dengan Alasan Dia Ingin Mengembangkan Kesenian Yang Ada Di Indonesia Dan Memperkenalkan Di Tentas Internasional Sikap Maudi Ayunda Mencerminkan Sikap Jadi Maudi Ayunda Itu adalah Seorang Mantan Mahasiswa Dari Luar negeri Dia mendapatkan Tawaran Bekerja Di Perusahaan Internasional Dengan gaji Yang sangat Fantastis Tapi Maudi Ayunda Lebih Memilih Ingin Memperkenalkan Kesenian Yang Ada Di Indonesia Nah Dia Menolak Tawaran Tersebut Sikap Maudi Ayunda Ayo Nah Itu Namanya Nasionalis Kenapa Karena Dia Belum Menjadi Seorang Apa Namanya Belum Menjabat Atau Belum Relah Melepaskan Jabatannya Dia Hanya Baru Mendapatkan Tawaran Posisi Kalau Tadi Habibi Habibi Sudah Menjabat Di Perusahaan Jerman Dia Disuruh Pulang Ke Indonesia Dan Dia Relah Melepaskan Jabatannya Itu Namanya Patriotis Kayak gitu Apakah Cuma Yang Itu Ya Pembedanya Apa Cuma Karena Yang Satunya Menjabat Satunya Ditawari Padahal Kalau Misalnya Ditawari Dia Punya Privilege Dan Dia Mengorbankan Privilege Itu Kenapa Enggak Maksudnya Apakah Bedanya Cuma Antara Yang Satu Menjabat Sama Yang Satunya Adalah Sebuah Tawaran Oke Menarik Terima kasih Sudah Bertanya Jadi Intinya Kalau Apa Namanya Itu Nasionalis Itu Ada Rasa Kecintaan Kebanggaan Kalau Patriotis Dia Ada Kata Relah Berkorban Relah Berkorban Itu Yang Tadi Saya Katakan Relah Berkorban Itu Bukan Hanya Secara Fisik Doang Tapi Relah Berkorban Bisa Secara Fisik Bisa Juga Secara Materi Contohnya Bayar Pajak Melepaskan Jabatan Dan Kembali Pulang Ke Indonesia Itu Semangat Patriotis Jadi Patriotis Itu Bukan Hanya Mengangkat Senjata Bukan Tapi Patriotis Itu Bisa Haja Dia Pulang Kembali Ke Indonesia Dia Merelahkan Jabatan Dia Di Perusahaan Internasional Dia Kembali Lagi Ke Indonesia Itu Namanya Patriotis Nah Kalau Dulu Memang Betul Nah Kalau Dulu Memang Patriotis Itu Lebih Bisa 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 Secara Materi Intinya Patriotis Itu Sudah Ada Tindakannya Kalau Nasionalis Belum Ada Tindakan Nah Dia Lebih Memilih Apa Yang Dia Rasakan Kecintaan Dia Terhadap Negara Kita Itu Namanya Nasionalis Nah Makanya Tadi Saya Tanyakan Habibi Relah Melepaskan Jabatannya Tanpa Berpikir Panjang Habibi Relah Melepaskan Jabatannya Di Perusahaan Jerman Nah Itu Namanya Patriotis Ya Seperti Itu Nah Ya Jadi Nasionalis Nasionalis Itu Misalnya Kayak Melestarikan Kesenian Kemudian Apalagi Memperkenalkan Tarian Kemudian Ada Lagi Kalau Cinta Tanah Air Lebih Kaitannya Kepada Menggunakan Produk Dalam Negeri Nah Seperti Itu Itulah Perbedaan Sebenarnya Hampir Beda Beda Tipis Ya Seperti Itu Kalau Kalian Pahami Dan Cermati Oke Berarti Intinya Kalau Misalkan Nasionalisme Itu Pilihan Kita Kalau Misalkan Patriotisme Itu Pengorbanan Kita Nah Kalau Sekarang Perbedaannya Nasionalisme Sama Cinta Tanah Air Di Penerapannya Gimana Nah Yang Tadi Saya Katakan Kalau Nasionalis Dan Cinta Tanah Air Dalam Penerapannya Itu Sangat Berbeda Tadi Saya Sudah Sampaikan Kalau Nasionalis Contohnya Adalah Memperkenalkan Kesenian Yang Ada Di Indonesia Itu Namanya Nasionalis Oke Bangga Menggunakan Bahasa Daerah Bangga Menggunakan Bahasa Indonesia Nah Itu Namanya Nasionalis Tapi Kalau Kalian Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri Nah Itu Namanya Cinta Tanah Air Seperti Itu Oh Kayak Gitu Itu Perbedaannya Oke Sudah Jelas Cinta Tanah Air Juga Bisa Dilakukan Dengan Berbagai Cara Juga Selain Bangga Menggunakan Produk Dalam Negeri Ada Yang Rumahnya Di Indonesia Bagian Timur Ada Kak Banyak Timur Lewat Tengah Itu Yang Dijam 10 Lewat Iya Oke Hari Nanti Mungkin Sampai 10 Soal Dulu Sampai Setengah Dulu Kemen Soal Via Google Form Dijam Soal Malam Ini Kita Bahas 10 Soal Dulu Sampai Setengah 10 Nanti 10 Soalnya Lagi Di Pertemuan Selanjutnya Oke Ya Saya Tinggal Dimana Saya Tinggal Di Indonesia Tinggal Di Indonesia Harus Bangga Itu Namanya Cinta Tanah Air Dan Nasionalis Oke Kita Lanjutkan Disini Ada Kalimat Proses Perjuangan Kemerdekaan Untuk Mendirikan Negara Yang Merdeka Berdaulat Memiliki Arti Apa Bela Bela Negara Itu Memiliki Arti Apa Kira-kira Jawabannya Apa Apakah A Kata Iwe Apakah Fawas Yang D Nah Tadi kan Bela Negara Itu Apa Tadi Saya Sudah Menulis Di Atas Bela Negara Itu Adalah Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia Nah Maka Esensi Dari Bela Negara Adalah Jawabannya Yang 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 C Nah Kenapa Karena Bela Negara Itu Adalah Esensi Yang Hidup Dalam Nadir Nadir Itu Artinya Sudah Mendarat Daging Oleh Warga Negara Indonesia Nah Makanya Sini Saya Sampaikan Bela Negara Itu Adalah Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Hak Dan Kewajiban Sebagai Warga Negara Indonesia Jadi Bela Negara Itu Sudah Mendarat Daging Nah Bagaimana Bela Negara Ini Sudah Ada Empat Kayak Gitu Ya Oke Kita Lanjutkan Kenapa BK Bela Negara Merupakan Cara Mencapai Tujuan Apakah Cuman Bela Negara Untuk Mencapai Tujuan Ayo Tidak Belum Tentu Belum Tentu Belum Tentu Juga Bisa Saja Dia Ada Rasa Nasionalis Ataupun Apa Kayak Gitu Jadi Yang Paling Tepat Ini Kan Yang Ditanyakan Adalah Proses Perjuangan Kemerdekaan Ini Memiliki Arti Apa Memiliki Arti Bela Negara Merupakan Esensi Yang Hidup Dalam Nadir Warga Negara Itu Artinya Makna Dari Perjuangan Kemerdekaan Gitu Nah Ya Oke Nomor Sepuluh Nanti Saya Kasih Info Informasi Terkait Dengan Ada Dua Informasi Penting Selain Dari Soal Ini Soal Nomor Terakhir Nah Disini Ada Kalimat Atas Nama Persatuan Oke Ingat ya Atas Nama Persatuan Hasil Musawara Sidang Nah Disini Ada Kalimat Perdebatan Khusus Pada Silah Pertama Bagaimana Cara Mengatasi Perdebatan Apakah Mengganti Rumusan Silah Pertama Nah Yohlo Kan Nih Dengar Silah Pertama Itu Yang Dikatakan Oleh Sukar Eh Muhammad Yamin Itu Ada Kalimat Pri Ketuhanan Itu Yang Pertama Yang Dikatakan Oleh Muhammad Yamin Dikatakan Oleh Sukarno Apa Ketuhanan Yang Berkebudayaan Bener Nggak Nah Kemudian Dikatakan Oleh Piagam Jakarta Dikatakan Oleh Piagam Jakarta Itu Ada Kalimat Ketuhanan Yang Menjalankan Syariat Bagi Agama Islam Dan Pemeluknya Kemudian Berganti Lagi Menjadi Ketuhanan Yang Maesah Apakah Mengganti Rumusan Silahnya Ayo Rumusan Silahnya Diganti Nggak Menurut Kalian Tidak Nah Rumusan Silahnya Itu Tidak Diganti Tetap Silah Ketuhanan Oke Terus Banyak Banyak Apa nih Yang B Coba Mengganti Istilah Kita simpan Dulu Memusyawarakan Perbedaan Yang ada Karena Lebih Banyak Memusyawarakan Ada pesawat Ada pesawat Memusyawarakan Perbedaan Di sini Sudah Ada Kalimat Hasil Musyawara Nggak perlu Dimusyawarakan Lagi Betul Nggak Nah Ini Hasil Musyawara Saja Sudah Mengakibatkan Perdebatan Nah Nggak perlu Dimusyawarakan Lagi Kan Cara Mengatasi Perdebatan Dalam Musyawara Nah Ya gitu Jadi Nggak perlu Dimusyawarakan Lagi Mendiskusikan Diskusi Sama Musyawara Menurut Kalian Sama Atau Beda Sama 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 Saja Nah Ini Yang Bukan Nah Apakah Menghilangkan Tujuh Kalimat Tidak Yang Dihilangkan Itu bukan Tujuh Kalimat Tapi Tujuh Kata Betul Tidak Betul Nah Jadi Jawabannya Adalah Yang B Mengganti Istilah Silah Pertama Istilahnya Bukan Rumusannya Kan Dari Ketenghanan Oleh Muhammad Yamin Oleh Soekarno Dikatakan Ketuhanan Yang Berkebudayaan Oleh Piagam Jakarta Dikatakan Ketuhanan Yang Menjalankan Syariat Bagi Agama Islam Dan Pemeluknya Berganti Lagi Sekarang Menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa Nah Inilah Istilahnya Saja Yang Diganti Rumusannya Tetap Kayak Gitu Nah Itu ya Untuk Mengatasi Perdebatan Nah Sampai Disini Ada Pertanyaan Silahkan Berarti Istilah itu Gak Apa-apa Walaupun Panjang Saya kira Istilah itu Misalkan Satu Kata Mengibatkan Sesuatu Yang Panjang Menjadi Satu Kata Berarti Bukan Kayak Gitu Sama Saja Sebenarnya Itu Kayak Apa yang Namanya Para Prase Pernah Dengar Para Prase Enggak Pernah Mendengar Para Prase Enggak Para Prase Itu Diganti Satu Kalimatnya Kayak Gitu Diganti Kalimatnya Perkalimatnya Atau Perkatanya Perkata Kayak Gitu Tapi Tidak Menghilangkan Makna Dari Kalimat Tersebut Itu Namanya Para Prase Ya Seperti Itu Dalam Pancasila Itu Mengganti Istilah Itu Ya Seperti Itu Diganti Katanya Tapi Tidak Menghilangkan Makna Dari Rumusan Silah Pertamanya Jadi Kalau yang A Nanti Kalau Diganti Berarti Mengganti Makna Tapi Kalau yang B Walaupun Diganti Dia Tidak Mengganti Cuma Susunan Katanya Ya Betul Kalau Yang A Itu Mengganti Makna Kalau Yang B Tidak Mengganti Makna Dia Hanya Mengganti Tujuh Kata Itu Oke Nah Sampai Disini Ada Pertanyaan Silahkan Ayo Ayo Mumpung Sebelum Ditutup Bagi yang Mau Nanya Selamat Sering TWK Kenapa Jelas Sering-sering TWK Sering-sering TWK Kenapa Kalian Dengan TWK Karena Pertemuan Malam Ini Banyak Itu sih Baru Banyak Apa Banyak Ilmu Baru Banyak Ilmu Baru Tadi pagi Tidak 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 TKP Juga Jadi Intinya Adalah Gini Nanti Saya kasih Tipsnya Kalau Kapan-kapan Kalau Kita Intinya Adalah TWK Itu Bukan Dihafal Tapi Dipahami Dari Maksud Dari Soal Tersebut Itu TWK Kayak Gitu Saya Mau Kalian Kasih Ini Ini Ada Lihat Nggak Ini Soal terbaru Saya Soal terbaru Saya Ditunggu Saja Kira-kira Yang mana Eh Bukan yang Gini Bukan yang Gini Bukan yang Gini Bentar 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 Saya mau Kasih Kalian Kasih Tahu Biar Kalian Tetap Semangat Belajarnya Mana Bentar Silahkan Kalau ada Yang Mau Bertanya Buat Yang Minta Tips Segala Macem Mungkin Dipahami Selanjutnya Atau Bisa Juga Daftar Paket Bimbel Premium SKD Di Disitu Ada Grup Diskusi Disitu Ada Tentor Nanti Langsung Bisa Konsultasi Kapan Aja Bisa Diskusi Kapan Aja Di Grup Nanti Saya akan Memberikan Tips Dan Trik Di Sana Ini Perkenalan Saja Tadi Sudah Ada Yang Nanya Tentang Apa Namanya Bagaimana Cara Membedakan Dengan Antara Silah Ke Satu Dengan Silah Kedua Dengan Silah Silah Kelima Ya Iya Kak Dua Dan Lima Ini Adalah Soal Terbaru Saya Nanti Ini Bahas Nah Ini Dia Panjang Nomor Berapa Nomor Nomor Dua Sembilan Kayaknya Nomor 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 Berapa Nah Ini Soal TKP Nomor Empat Nomor Empat Nomor Empat Nah Ini TKP Nah Kan Ada Penyataan Panjang 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 Kenapa Sika Soalnya Panjang Panjang Nah Ya Suka-suka Yang buat Soal lah Biar Kalian Ngebaca Soalnya Kayak Gitu Nah Ini Soalnya Lebih Hot Lagi Lebih Hot Lagi TKP Pak TKP Betul Betul Karena Real SKD 2021 TWK Itu Tekstnya Benar-benar Panjang Kayak Gitu Nah Ini Mana lagi Ya Nah Ini Dia Ini Nomor 16 Jadi Jangan Mengeluh Nah Ini Ada Pernyataan Kira-kira Apa Ya Begitu Ya Ya Nanti Kita akan Seperti itu Oke Nah Jadi Jangan Sungkan-sungkan Untuk Daftarkan Diri Kalian Kesini Nah Apa tuh Ada pertanyaan Apa tuh Biayanya Berapa Cuma 350.000 Saja 350.000 Oh Ya Sekali Bayar Sampai Hamin Satu Ujian Kedinasan Ujian SKD 2022 Oke Kalau Masalah tuh Ujiannya Bulan Juni ya Bulan Juni Di Bulan Juni Untuk Pendaftaran Mulainya Di Bulan April Di Akun SSCN BK Iya Nah Nanti Akan Saya Berikan Tips Dan Triknya Bagaimana Kok Saya Bisa Berikan Soal 10 Soal Eh 10 Soal 10 Menit Dapat Nilai 110 Kayak Gitu Ya Gampang lah Caranya itu Kalian Memahami Dari Soal Kemudian Mengeliminasi Dari Pernyataan Dari Opsinya Kayak Gitu Nah Nanti Nanti akan Saya bocorkan Juga Disini Terkait Dengan Persaingan Kalian Persaingan Kalian Nah Ada gak Yang disini Yang milih IPDN Ayo Loh Banyak IPDN Stun Paling Banyak TKN Stun Sama IPDN Ada Nggak IPDN Wilayah Banten Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Ada gak Oh Apol Ada Saya Oke Nah Saya kasih Tahu ya IPDN Itu Harus Harus Dapat Nilai Harus Dapat Nilai Di atas 440 Minimal 440 Percaya Atau Tidak Dengan Saya Coba Bener gak Ya kan Kemarin Saya Mantau Juga IPDN Jawa Timur Yang lebih Gokil IPDN Jawa Timur Itu Kalau tidak Salah 440 438 Atau 439 437 Tapi Yang Beberapa Cuma Diambil Yang TKP Tinggi Jadi Aman 438 Paling Minimal Iya kan Bener kan 438 Berarti Kalian Minimal Adalah 440 Kayak gitu Ada yang milih Poltekim gak Poltekim Coba Poltekim Ada yang milih Poltekim gak Poltekim itu Minimal 430 Udah aman 430 ya Karena Kemarin 425 Itu Urutan Terakhir 425 Itu Urutan Terakhir Bener gak Coba Lihat Stun 501 Kak Tertingginya Tertingginya Terendahnya Sekitar 430 Terakhir Terakhir Lihatnya Dari TPS Dia ada TPS Kalian Juga Kalau Mau lolos Ikuti SKD TPS Harus Bagus Dulu TPS Betul Kalau Setis Lebih gokil Lagi Kalau Setis Orang Yang Pinter MPK Dia Bisa Di atas 450 Skor Paling Kecil 450 Atau 440 Juga Nah Coba Kalian Pantau Tapi Ada gak Yang Milih STTD Nah STTD STTD Itu Masih Lumayan lah Persaingannya Masih Gampang Dia Dapat Nilai 390 Itu Bisa Masuk Kayak Gitu Tergantung Dari Jurusan Nah Jadi Nanti Disini Tadi Kayaknya Ada yang Mau Milih Akul Nah Nanti Bisa Konsultasi Disini Terkait Dengan Konsultasi Akademik Maupun Jurusan Kayak Gitu Ada gak Disini Yang Sekolahnya Apa Ya SMK SMK STM 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 Ayo STM Kalau SMK STM Bisa Daftarnya Ke STTD Nah Itu Kalau Ada Pernah Ikutin Apa Ada Kasih Bincang Santai Kan File Nya Juga Ada Pernah Kaka Share Untuk Jurusan Manajang Bisa Dari SMA Dari SMA Baik dari SMA IPA Maupun SMA IPS Nah Kayak gitu Jadi kalau STM itu khususnya Lebih kaitannya Bisa ke Poltekip Ataupun Dia gak bisa Masuk ke Apa namanya itu Anak-anak IPA Kayak gitu Nah STTD itu Daftarnya Gimana Nah Nah Sama 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 juga Kaya Dengan Sekolah Kedinasan Yang Lainnya Cuman Nah Perbedaannya Adalah Terkait Dengan Biaya Pendaftarannya Biasanya Biaya Daftar STTD Itu Lebih Mahal Dibandingkan Sekolah Kedinasan Yang Lainnya Nah Ya Betul IPDN itu Perdaerah Jadi setiap Daerah Itu Ada Kuotanya Di DKI Jakarta Kuota Anak-anak IPDN Itu Hanya 17 Orang Yang Diambil Nah Peminatnya Berapa orang Kak Peminatnya Itu Kalau tidak Salah Hampir Seribu Lebih Ya Kayak gitu Nah Jadi Peluangnya Sangat Kecil Kayak gitu Target Minimal Nilai S.K.A.man Berapa Nilai S.K.A.man Tergantung Dari Sekolah Kedinasan Apa Yang Kamu Ambil Kalau IPDN Untuk Wilayah Yang Tadi Saya Sebutkan Banten DKI Jawa Barat Jawa Tengah Jogja Jawa Timur Minimal Harus 440 Kalau Kamu 430 Itu Sudah Tidak Ada Harapan Lagi Ya Begitu Ya Minimal Segitulah Nah Nanti Kalau Kalian Daftar Disini Nanti Akan Saya Berikan Tips Pengerjaannya Ataupun Tips Bagaimana Cara Memahami Dari Materi TWK Oh Perlu Kalian Ketahui TWK Itu Materinya Yang Pertama Bocoran Ada Nasionalisme Ada Bela Negara Ada Integritas Ada Pancasila Ada Undang-Undang Dasar Undang-Undang Dasar Dibagi Lagi Ada Hukum Ada Konstitusi Ada Lembaga Negara Ada Hak Asasi Manusia Ada Otonomi Daerah Ada Wilayah Negara Ya gitu Kemudian Ada Bineka Tunggal Ika Ada NKRI Dan ada Bahasa Indonesia Serta Sejarah Indonesia Juga Ada Jadi Kalau Saya rangkum Materi TWK Itu Kurang lebih Ada 12 Materi Gokil Nggak Tapi Yang keluar Cuma Berapa Soal Yang keluar Itu Hanya 30 Soal Soalnya Penalaran Beruntunglah Kalian Yang Masih Sekolah Jadi Jangan Siasihakan Apa Namanya Itu Guru PPKN Kalian Selama Kalian Bersekolah Kayak Gitu Nah Nanti Contoh Soal Penalaran Yang kedua Akan Saya Berikan Kembali Seperti Itu Jadi Silahkan Kalian Daftarkan Diri Kalian Mumpung Sekarang Masih Tanggal Berapa Tanggal 6 Berarti Sekarang Sudah Masuk Ke Gelombang 2 Kayak Gitu Oke Ada yang Mau Ditanyakan Lagi Kalau Kemenhub Kedinasannya Apakah Menurut Kakak Kemenhub Kedinasannya Itu Ada STTD Ada STIP Ada Pelayaran Poltek Bank Ada Perbangtan Banyak ST Banyak Kedinasannya Ya Tapi Yang saya Tahu Ada PPI Curug Itu Yang STPI Sekarang Namanya Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Kalau Gak Salah Ya Ya Gitu Yang Bagus Selain STTD Apa Nah Jadi Yang Bagus Itu Adalah Tergantung Pilihannya Apakah Polbit Atau Non Polbit Kayak Gitu Nah Bedain Ya Antara Polbit Dan Non Polbit Kayak Gitu Kak Mau Nanya Kak Kan Misal Kemenhub Itu Kan Ada Pelayaran Pelayaran Kemenhub Juga Banyak Sekolah Kelinasan Itu Yang Membedakan Sekolah Satu Dengan Suara Lain Itu Apa Tapi Sama Pelayaran Gitu Oke Misalnya Ya Itu Tergantung Dari Polbit Yang Terli Saya Katakan Ada Yang Ikatan Dinas Ada Yang Jalur Mandiri Biasanya Kalau Jalur Mandiri Dia Itu Bayaran Persemesternya Lebih Tinggi Tapi Kalau Ikatan Dinas Kalian Itu Setelah Lulus Dari Sekolah Itu Langsung PMS Kayak Gitu Nah Itu Perbedaannya Maksudnya Dalam Konteks Kemenhub Semua Kan Ada Yang Pelayaran Kalau Untuk Misalnya Nih Kayak Pelayaran Ada Pelayaran Di Makassar Terus Ada Pelayaran Lagi Di Surabaya Bener Enggak Tuh Nah Jadi Itu Yang Membedakan Itu Mungkin Kualitas Dari Apa Namanya Pengajarnya Akreditasi Yang kedua Berkaitan Dengan Ikatan Dinas Atau Polbit Atau Non Polbit Polbit Dan Non Polbit Jadi Kalau Di Kemenhub Kemenhub Itu Nanti Bawahnya Kayak TPI Kemudian STT Ada STTD Kemudian Ada Apa lagi Pelayaran Nah Begitu Semua Bagus Tergantung Orangnya Betul Semua Bagus Tergantung Orangnya Dan Tergantung Sampai Sejauh Mana Persiapan Kalian Nah Makanya Mumpung Masih ada Waktu Berapa Bulan Lagi Kira-kira Satu Bulan Setengah Ya Kayak Gitu Silahkan Kalian Daftarkan Diri Kayak Gitu Ya Oke Ada Pertanyaan Lagi Karena Baterai Saya Tinggal 28% Nih Silahkan Nanti Saya Kembalikan Ke Kak Ihsan Oke Lumayan Banyak Juga Di DO Dari Stan Waktu Oh Ya Kalau Kalian Mau Mencari Duitnya Lebih Banyak Pilih Aja Di Biay Cukai Biay Cukai Pilih Di Stan Tapi Stan Sekarang Nggak Loles Nggak Di Kemen Q Stan Loles Ditaruh Di Instansi Lain Karena Kemen Q Sekarang Nampai Tahun 2024 Nggak Buka Pegawai Karena Mau Digitalisasi Semua Mau Digabungi Sama Komputer Ya betul Jadi Stan Sekarang Lebih Banyak Ditutup Buat Sementara Waktu Di Kementerian Keuangannya Tapi Stan Tetap Masuk Tetap Penerimaan Jadi Di Luar Jadi Loles PNS Kementerian Tapi Jadi PNS Kementerian Lain Di Lempah Di BPK BAPENAS Kaya Gitu KPLP Apa Kalau Tes KPLP 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 Kepanjangannya Apakah Pertahanan Apakah Gimana Coba Saya berduh Penjagaan Laut KPLP Penjagaan Laut Apakah Dia Sekolah Kedinasan Setau saya Ini Gak tahu Ini Di bawah Naungan Siapa Apakah Dia Sekolah Kedinasan Atau Dia Kayak Di Kementerian Perindustrian Di Kementerian Perindustrian Dia Ada Namanya Politeknik Politeknik Dia Itu Bayaran Politeknik Ini Ya Betul STMI Kayak Begitu Nah Kayak Politeknik Kayak Begitu Jadi Intinya Kalau Polbit Itu Dia Kalau Dia Sudah Lulus Dari Sekolah Kedinasan Dia Langsung Jadi ASN Itu Enaknya Kalau Non Polbit Biasanya Non Polbit Itu Lebih Banyak Di STTD STTD Di Kemenhum Kementerian Perhubungan Itu Lebih Banyak Non Polbit Biasanya Jadi Kalau Non Polbit Dia Itu Setelah Lulus Nggak Langsung Jadi PNS Nah Dia Tes Lagi Jadi Ya Dua Kali Tes Kalau Menurut Saya Kalau Nanti Kalian Milih Lebih Milih Yang Polbit Yang Polbit Itu IPDN STTI Poltekim Poltekib STIN STAN Kayak gitu Bukan STMI Itu Bukan Ikatan Dinas Jadi Dia Kayak kuliah Biasa Tapi Bayarannya Per semester Itu Tinggi Ya Kayak gitu Lebih gokil Bayarannya STMI Itu Cuma Di bawah Naungan Kementerian Perindustrian Kayak Poltekis Itu Di bawah Naungan Kementerian Ikatan Dinas Cuma Sekolah Kedinasan Tapi Bukan Ikatan Dinas Ada Juga Nanti Kalian Cari Aja Informasi Di Kementerian Pertanian Itu Ada Sekolah Dinas Juga Kalau Tidak Salah Apa Ya Pol 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 Apa Di bawah Kementerian Pertanian Kalau Tidak Salah Pol Saya Lupa Di Searching Banyak Sekolah Kedinasan Guys Oke Kalau Pertanian Juga sama Eh Ini Pertanian Apa Pertanian Ah Iya Bener Pol Bangtan Iya Bener Bener Nah Kayak gitu Itu Itu Kayaknya Sekolah Kedinasan Juga Dia Pol BKN Itu Nggak Punya Sekolah Kedinasan Yang Saya Tahu BKN Apalui 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 Sekolah Sekolah Kedinasan Apa Di DKI Itu ada Sekolah Kedinasan Tapi Non Ikatan Binas BKN Apa BKN Itu yang Ditanyakan BKN 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 Badan Kepanggaya Negara Yang Buat Buat Nerima ASN Kan Yang Buat SK Jadi Nggak Punya Kalau BKN Kalian masuk ke Komen PAN-RB Kementerian Pemberdayaan Dan Apalui Negara Daftar PNS Di sana Ya Kayak gitu Cuman Beruntunglah Kalian yang Masih sekolah Kenapa Karena Kalian Bisa saja Masuk PNS Lewat Jalur Kedinasan Mulai Dari tahun Ini Sampai Tahun Berikutnya Itu Mayoritas Itu P3K Semua Kayak Begitu Silahkan Kalian Persiapkan Diri Itu Nah Mulai Dari Sekarang Ada Tadi Yang Daftar Akul Ada Nggak Disini Selain Daftar Kedinasan Atau Daftar Jadi Bintara TNI Atau Bintara Polisi Coba Saya Mau Dengar Coba Kira-kira Ada Nggak Banyak Sika Mungkin Banyak Ya Nah Kodli Terus TNI Terus Kayak Akmil Juga Banyak TNI Aku Bintara Polisi Oh Ya Intinya Bedanya Adalah Kalau TWK Dibintara TNI Dan Polri Itu Berbeda Berbeda Dalam hal Segi materi Dan Dari Segi Materinya Itu Dia Lebih Mayoritas TWK PPKN Soal-soal PPKN Kelas 10 11 12 Itu Kalau Kedinasan Dia Ada Lima Soal Soal Bahasa Indonesia Lebih Ketat Dibandingkan Sekolah Kedinasan Oke Ada Pertanyaan Lagi Silahkan Sebelum Saya Berikan Ke Kak Ihsan Sebelum Saya Tutup Sudah 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 Siswa 62 Siswa Eh 60 Siswa Kayak gitu Kalau Tes Bakamla 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 Itu Kalau tidak Salah Itu Badan Keamanan Keamanan Laut Ya Bisa Sama-sama TNI Kalau Bakamla Biasanya Dia Itu Jadi Bisa Saja Dia Pol Polisi Laut Polisi Apa Polisi Pol Pol Air Pol Air Bisa TNI Angkatan Laut Juga Bisa Gabungan Kadang Ya Di Polri Itu Juga Ada Dua Ada Yang PTU PTU Ada Yang Bakomsus Nah Kalian Kalian Milih Yang Mana Kalau Bakomsus Dengan PTU Itu Beda Materinya Dari Segi Materi Dan Dari Segi Apa Si Soalnya Soal-soal Yang Diujikan Itu Berbeda Tapi Kalau Bakamla SIPSS SIPSS Itu Minimal Harus Sarjana S1 Yang Dibutuhkan Yang Paling Banyak Itu Adalah Dokter Lebih Banyak Dokter Hukum Sama Psikologi Beruntunglah Kalian Yang Saat Ini Sedang Kuliah Psikologi Kalian Lulus Tepat Waktu Kalian Coba Daftarkan Diri Kalian Ke Bintarak Apa Si Namanya Polisi Karir Polisi Karir Nanti Dapat Gelar SIPSS Kayak Gitu Oke Kalau Tidak Ada Saya Rasa Cukup Kita Tutup Dengan Berdoa Mengakhiri Kegiatan Belajar Pada Malam Hari Ini Kita Berdoa Berdoa Dimulai Berdoa Selesai Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Semuanya Saya Kembalikan Ke Kaisan Silahkan Kaisan Terima Kasih Kaya Yang Setelah Mengajar Pada Malam Hari Ini Telah Membahas Soal Soal Dan Menyampaikan Materi Terima Kasih Buat Kepada Yang Lainnya Para Peserta Yang Telah Menyimak Sampai Akhir Semoga Ilmu Yang Disampaikan Dapat Diterima Dan Semoga Bisa Lolos Di nanti akan ada pengumuman di instastory-nya selalu mengupdate info jadwal live teaching di instastory digital dan kalau misalnya mau join ke grup diskusi ada grup digital punya grup diskusi WA sama grup telegram buat yang kayak diskusi-diskusi kecil-kecilan gitu sama latihan soal-latian soal ada di WA sama di telegram untuk masuk ke grupnya bisa DM aja juga udah digital nanti kakak share link-nya gitu kalau untuk yang mau daftar ke paket bimbel premium bisa DM aja digital juga atau ke chat WA admin-nya ya posternya nanti akan kakak share di IG juga udah ada posternya gitu harganya murah kok Rp350.000 untuk hanya sekali bayar sampai H-1 jenis kebiasan gitu nanti akan ada live teaching tiap link-nya akan ada tryout sama akan ada quiz juga gitu kalau yang di IG itu kalau yang kakak omongin di IG biasanya left teaching-nya bukan cuma SKD ya kita ada kadang TWK, TU, TKP terus ada Truvel sama ada OTBK gitu jadi kita bimbel di Hore digital bukan cuma SKD tapi kita ada bimbel yang untuk OTBK juga sama ada bimbel untuk Truvel gitu jadi kalau yang mau daftar bisa tanya-tanya dulu bisa chat aja atau DM ke IG Hore digital ya mungkin untuk yang 10 selanjutnya kakak umumkan di grup sama di IG ya kapan apa yang sesi keduanya yang 10 soal selanjutnya gitu dan untuk soal TU yang kakak janjikan kakak share-nya besok ya besok kakak akan share soal TU-nya besok akan sekitar hari Senin atau hari Selasa kakak share ya sekitar hari siang gitu tuh yang jadwal left teaching selanjutnya juga mungkin di hari Rabu lagi hari Rabu Kamis atau Jumat ya ya sama satu lagi ada pengumuman Hore digital juga lagi mengadakan event layout bersama tim rumah sukses ASN yang ada hadiah giveaway-nya info lebih jelasnya bisa dilihat di tutorial digital hadiah giveaway-nya mencapai 500 ribu dan pendaftarannya itu hanya 20 ribu ya nanti kalian dapat file KJD pembahasan kalian dapat materi juga gitu jadi kalau yang mau ikut layout-nya bisa DM IG digital atau DM IG rumah sukses ASN ya mungkin sampai sini aja ya pengumuman dari kakak karena udah malam juga mungkin kakak akan kakak akhiri terima kasih buat hadirnya sampai malam mohon maaf apabila tadi agak telat ya agak kakak mundur 5 menit terus jam 8 kakak mulai jam 8 lewat 5 karena tadi masih sepi gitu terus juga ada persiapannya agak mendadang karena Nabi Saudisya jadi agak mundur sedikit gitu tapi Alhamdulillah yang besar sampai selesai sampai akhir dan pesetanya banyak lebih kurangnya mohon maaf apabila ada kesalahan mandi maafkan wabili taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih buat yang udah hadir terima kasih buat yang udah hadir terima kasih terima kasih